Ya, kan udah 15 tahun pisah Pak Ustadz, cuman udah lupa itu suaminya udah ngucap talak atau belum ya, karena yang mau pisah kan istrinya. Yang apa? Yang mau pisah itu istrinya. Pasti ada masalah lah ya, jadi pisah. Tapi selama 15 tahun ini, setelah istrinya nggak kerja, suaminya baru kasih nafkah kan, karena punya anak dua. Maksudnya gini, kondisi kayak gitu sebenernya bagaimana Pak Ustadz baiknya? Jadi belum pernah ada kata talak? Nggak jelas. Belum tahu, nggak jelas. Maka dianggap belum pernah ada kalau begitu. Terus belum pernah ada. Udah pisah beberapa tahun suami nggak pernah ngasih nafkah, tapi setelah beberapa tahun itu istrinya nggak kerja, suaminya mungkin kasihan, baru kasih nafkah. Tapi udah pisah, udah pisah rumah, pisah semua. Iya, jadi pertanyaannya ini yang harus dipertegas adalah, ini betul talak atau tidak gitu aja. Kalau memang belum pernah ada kata talak, dan si istri pun nggak pernah melakukan gugatan, karena nggak dikasih nafkah, dia nggak pernah menggugat, maka hubungan itu tetap ada. Sebaiknya bagaimana Pak Ustadz? Ya dipertegas aja, dikelirkan, dikelirkan, ini ada apa nggak gitu loh. Kata talak, kalau nggak, kalau sudah pernah ada berarti kan sudah habis, masa iddah sudah habis, sudah lewat, akad baru. Kalau memang, kalau ditanya nggak mau jawab, ini susah nih permasalahannya. Ya tajdid aja kalau begitu, diperbarui aja akad nikahnya. Berarti arus suaminya yang ini ya, pihak laki-laki yang memperjelas kalau apa, statusnya ya. Oh iya, iya dong, iya dong. Iya. Sekurang posnat. Daripada nanti malah jatuh kepada hal yang diharamkan kan gitu. Kalau memang mau nikah lagi, atau mengulang pernikahannya yang sudah lewat, karena sudah lewat, kalau dia bilang, ya sudah, pernah. Tapi kan udah masa iddah sudah habis, sudah 15 tahun sudah habis. Ya berarti tajdidun nikah, diperbarui lagi akad nikahnya. Nah memperbarui akad, misalnya sudah pernah ada kata talak, tapi belum pernah ada surat cerai resmi keluar. Artinya buku nikah masih tetap seperti dahulu, tinggal tajdid nikah aja, dengan walinya kalau ada, lalu kemudian orang sekitarnya aja jadi saksi, nggak perlu dipanggil penghulu, karena surat masih berlaku. Tetapi secara syarai, kalau dia sudah pernah mengucapkan kata talak, sudah jatuh. Dan sudah berlalu lama, berarti sebenarnya sudah habis iddah dan sudah berpisah. Jadi nikah lagi. Itu Wallahualam. Bantu yuk operasional rumah dakwah al-hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah al-hujah. Dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah, insyaallah akan membantu dakwah al-hujah, dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit, terus istiqomah setiap bulan. Jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insyaallah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk, salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!